Hai kita udah ada di Pulau Pawang nih Hai good morning selamat pagi semuanya hari ini rencananya kita mau ke Pulau Pawang Nah kita kan nginep di Novotel itu di kota Badar Lampung karena lokasi Novotel ini juga agak-agak deket pantai jadi perjalanan dari sini ke dermaga 4 nanti buat nyeberang ke Pulau Pawang itu cuman sekitar 40 menit aja jadi dari sini ini sekarang jam berapa ya jam 7 jam 7 nanti kita rencana janjiannya jam 8 ketemu sama travel agent buat nganterin kita nyeberang dari dermaga ke Pulau Pawang cuacanya hari ini sekarang sih masih cerah dan agak sedikit berangin sih di sini mudah-mudahan nanti makin siang cuacanya makin cerah kita bisa explore Pulau Pawang dan bisa snorkeling oke mau tahu seperti apa yuk kita lanjut aja perjalanan ini yuk Bismillahirrohmanirrohim ini kita keluar hotel jam 7.40 sebenarnya rada-rada ngaret ya soalnya kita tuh janjiannya jam 8 tadi sama travel agentnya dan barusan kita cek Google Maps ternyata perjalanannya itu sekitar 25 km atau 53 menit mudah-mudahan sih lancar ya jalanannya soalnya di Lampung ini masih sepi banget dan nggak ada macet beda banget sama di Jakarta yang macet dimana-mana seperti ini kira-kira jalanannya menuju ke dermaga 4 ketapang jalanannya kecil tapi nggak terlalu kecil juga nggak sampai bikin deg-degan kalau papasan seum mobil lain dan secara keseluruhan kualitas jalannya cukup baik hanya saja memang di beberapa titik terlihat kerusakan jalan yang cukup mengganggu nah seperti di video ini tapi nanti di dekat dermaga jalanannya baru diaspal jadi mulus banget Oh iya ini penting nih kalau kalian mau liburan ke Pulau Pahawang mendingan kalian itu pakai travel agent kalian bisa cari travel agentnya di Google atau di Instagram terserah kalian nah soalnya kalau kalian pakai agent itu kita semuanya udah diurusin mulai dari kapal penyeberangannya spot-spot keren di pulau-pulau kecil di sekitar Pahawang dan kita disediain makan siang penginapan di Pahawang ini kalau kalian mau nginep ya terus kita dikasih tahu spot snorkeling yang bagus alat-alat snorkelingnya juga dipinjemin sampai dokumentasi atau foto-foto selama di Pahawang termasuk dokumentasi di dalam air saat snorkeling itu kita akan dikasih nah nanti kalian tinggal pilih aja kalian mau paket yang nginep atau yang pulang pergi dan kalian mau yang open trip atau yang private trip karena kita berangkatnya di hari weekday ini kita ngambilnya yang private trip ya memang agak lebih mahal harganya daripada yang open trip tapi ya nggak apa-apa ya soalnya kita juga memang bisanya cuma di hari weekday nah ini kita udah mau sampai ke dermaga empat kita pakai travel agennya itu PT Aero Travel Indo utama nah ini mas-mas tour guide-nya udah nungguin kita di pinggir jalan yang baju-jauh orange jadi nanti kita tinggal parkir mobil terus kita ke kantor PT Aero Travel Indo dulu sebentar buat dikasih pengarahan ya tugas sebagai tour guide kakak selama satu hari di pulau pahawang jadi kalau mau minta tolong apa-apa bilang aja saya jangan ditandukan oke lanjut disini saya akan menjelaskan sepertiga itu artisipan atau atau hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh peserta dan hewan-hewan apa saja yang tidak boleh disentuh dipegang atau mau dibawa pulang penjelasannya oke banget sih ini buat orang awam yang jarang snorkeling dan yang jadi ciri khasnya atau ikonnya pulau pahawang itu adalah ikan Nemo nya tau dong ikan Nemo ikan kecil yang warnanya putih orange yang ada di film Finding Nemo itu nah kita pengen banget foto sama ikan Nemo mudah-mudahan nanti ketemu ya dan ternyata ada tipsnya juga nih buat foto sama Nemo jadi nanti kalau mau foto sama Nemo itu jaraknya satu jengkel misalkan ini Nemo ini wajah kita jaraknya segini jangan terlalu detak kalau dekat takutnya ada gelombang dari belakang terus kena bagian area wajah kita lumayan kan gatel-gatel sakit juga dan untuk perincian berapa biayanya dari paket-paket yang ditawarkan sama travel agent yang kita pilih yaitu PT Aero Travel Indo utama ini nanti akan aku cantumkan di akhir video ini jadi nonton terus videonya sampai habis ya oke balik lagi ini di jalan di kanan kirinya banyak banget yang jual souvenir-souvenir gitu yuh ah nggak usah banyak babi ibu lagi kita langsung cus aja menuju ke speedboat untuk nyeberang ke pulau pahawang karena Desember katanya anginnya kenceng jadi ombaknya kita jujur li kering-kering sedak sini ya tapi gimana ya udah terlanjur jadi kalian kalau mau kesini kalau mau pas anginnya nggak kencang katanya mulai di januari-januari Desember tuh memang anginnya lagi kenceng jadi bagusnya sih januari-februari gitu jangan lupa pakai live face supaya lebih safety mana ini juga anginnya kenceng banget dan ombaknya lumayan tinggi-tinggi ya ini sampai kita mau masuk ke dalam boat aja itu agak susah karena boatnya tuh goyang-goyang terus ombaknya itu tinggi dia nggak bisa stabil ini boatnya sampai dipegangin sama empat orang nih supaya kita lebih gampang naiknya kita mulai menuju pulau apa nih Mas pertamanya pulau kelagian kecil kelagian kecil kita naik speedboat jadi sebenarnya ada dua kapal ada yang pakai speedboat iya kapal biasa ini lagi ini banget nih tembaknya karena anginnya kenceng banget dan banget lanjut 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 wow wow anginnya kenceng tapi makin ke tengah belopangnya udah nggak terlalu tinggi lagi yang lama tadi di awal-awal ya angin kenceng dan ombak tinggi ternyata tidak menyurutkan semangat liburan kami penyeberangan dari dermaga 4 ke pahawang naik speedboat ini memakan waktu 30 menit saja tapi kalau kalian naik perahu yang biasa akan memakan waktu lebih lama yaitu sekitar satu jam oh iya di trip kami sekarang kami tidak menginap di pulau pahawang ya melainkan hanya trip satu hari atau one day trip jadi sore nanti kita akan balik lagi ke dermaga 4 nah kenapa kami nggak nginep selain karena villa dan hotel di pahawang itu mahal-mahal kami juga ngerasa kalau satu hari aja tuh kita udah bisa explore semua yang ada di pahawang beserta pulau-pulau kecil di sekitar pahawang ah guys jadi kita udah sampai pulau kelagian kecil pas kita sampai pas banget tiba-tiba hujan dong hujannya tuh gerimis-gerimis agak gede gitu jadi itu kayak main-main di pantai tapi hujan untungnya pas kita sampai sini disini tuh rame banget guys rame banget jadi kita nggak ngerasa sendirian juga sih ternyata banyak juga ya orang-orang yang tetep menikmati pantai walaupun hujan-hujan kayak ini di situ ada tempat gantinya dan ada warung buat beli-beli kopi atau snack-snack kayak gorengan gitu ada sih terus di sebelah sana tadi ada yang menjual kelapa muda jadi udah ternyata ke pantai hujan-hujan alamin juga nih karena selama ini belum pernah main pantai terus hujan biasanya tuh kita kayak kepanasan terik banget pengen berteduh nah ini malah dingin, angin, dan hujan lumayan sih anginnya juga dingin banget ya kenapa Rafa? anginnya juga dingin banget ya iya makanya biasanya kita kalau ke pantai kan kepanasan kan nah sekarang kita ketinginan Alhamdulillah hujannya udah mulai reda tinggal gerimis kecil-kecil aja nih jadi kita langsung main di pantainya dan abis hujan cuacanya tuh malah jadi sejuk enak banget deh buat main air di pantai ini Masya Allah ya pantainya tuh bener-bener indah banget airnya tuh warnanya biru kehijauan seperti warna-warna toska gitu dan pasirnya itu putih, tebel, dan lembut banget aduh ini luar biasa sih cantik banget pantainya gak nyangka secantik ini ternyata adanya di Lampung dan deket banget dari Jakarta kalau pantai secantik ini ada di Bali kayaknya udah ada beach club deh di dalamnya cuman kalau di Lampung dia tuh masih bener-bener alami banget jadi cuma ada warung-warung yang dijual sama penduduk lokal aja nah enaknya pakai travel agent dia tuh bakal foto-fotoin dan videoin kita selama liburan di Pahawang nah nanti pas mau pulang dia akan kasih tuh semua file foto dan video ke kita oke puas bermain air dan foto-foto di pulau kelagian kecil kita lanjut lagi perjalanannya yuk sekarang kita mau lanjut snorkeling karena Rafa udah gak sabar banget nih pengen snorkeling kita akan snorkeling di spot snorkeling namanya Cukuh Bendil nah ini dia spotnya kita udah sampe nih tempat snorkelingnya itu lucu banget deh dia kayak bangunan semi permanen di tengah laut yang ada warungnya sebelum snorkeling kita foto-foto dulu ya yuk langsung aja kita masuk ke dalam air dan buat para snorkeler pemula biar lebih aman dan percaya diri saat di laut boleh pakai life jacket atau pelampungnya ya aduh mudah-mudahan kita bisa nih foto-foto sama ikan Nimo soalnya katanya udah mulai langka nih Masya Allah baru turun dari tempat snorkeling aja kita udah disambut sama ikan-ikan kecil ini yang banyak banget jumlahnya gak perlu dipancing pakai roti ini ikannya memang udah sebanyak ini dan trumbu karang di bawahnya juga bagus-bagus banget selain itu di dalam airnya itu ada batu-batu bertuliskan pesona Indonesia Lampung selamat datang di Pahawang senyum manis di Pahawang ya tulisan-tulisan buat selfie-selfie di bawah air gitu seru banget ya nah ini aku masih cari-cari dimanakah ikan Nimo nya karena kita udah pengen banget nih foto sama ikan Nimo yang harus kita cari pertama adalah rumah Nimo nya atau anemon nya ya mudah-mudahan ketemu ya soalnya tadi kata tour guide kita ikan Nimo tuh udah mulai langka selalu menyenangkan rasanya bisa berenang sedeket ini sama ikan-ikan di lautan lepas Masya Allah rasanya tuh kayak bener-bener takjub gitu sama ciptaan Tuhan yeay kita ketemu nih sama ikan Nimo nya aduh lucu banget ya kecil-kecil gitu nah buat selfie sama ikan Nimo ini agak susah-susah gampang sih karena kita harus buka pelampung dulu dan tahan nafas yang agak lama saat berada di dalam air jadi karena Rafa belum bisa dia gak bisa ikutan deh yaudah diwakilin dulu sama Baba dan Bunda ya Rafa pokoknya kalo kalian kesini jangan lupa foto-foto sama ikan Nimo ya tadi lagi asik-asik snorkeling ternyata Rafa itu kesengat apa tadi itu Pak? klangton katanya klangton katanya kesengat klangton jadi kayak rasanya tuh kayak eee strum-strum gitu kayak ke strum terus panas gitu panas katanya ini ini ya itu tadi rasanya gimana? sakit banget? eee bang iya sekarang udah agak mendingan apalagi pas minum Milo ya Milo di base-nya snorkeling waduh sederp ya rasanya mantap punya barang iya udah puas snorkeling menikmati keindahan alam bawah laut di Cukuh Bedil kami pun melanjutkan perjalanan ke spot ketiga yaitu Pulau Pahawang Besar nah disini kita akan istirahat, sholat dan juga makan siang sambil menikmati suasana pantai seperti ini nih warna airnya, cantik banget kan? kayak foto-foto pantai yang ada di postcard gitu deh nah ini dia Pulau Pahawang Besar, ini adalah pulau yang paling besar disini villa dan penginapan juga adanya di pulau ini tapi di sisi baratnya ya nah kata tour guide kita ada sekitar seribu kakak yang bermukim di pulau ini sehingga disini pun sudah ada fasilitas-fasilitas publik seperti puskesmas dan sekolah mayoritas penduduk disini bekerja di sektor pariwisata Pahawang ini tiba saatnya menyantap makan siang menunya ada ikan kembung bakar, sayur asam, ada sambal terasi, kerupuk, ada sambal kecap, tempe, timun, semangka kita juga pesen es kelapa muda tadi, aduh cocok banget deh ini abis berenang dingin-dingin langsung makan siang beginilah kira-kira suasana di Pulau Pahawang Besar ini kita lagi jalan-jalan menyusuri pantainya pasirnya juga berwarna putih walaupun gak seputih pasir di Pulau Kelagian Kecil tadi ya tapi pasirnya tetep sama-sama lembut loh sekarang kita mau main lagi ke Pahawang Kecil sebenarnya bisa lembut dari Pahawang Besar ke Pahawang Kecil tapi itu kalau lagi surut nah ini tuh jam-jam segini ternyata belum surut jadi kita mau ke Pahawang Kecilnya naik boat aja yuk kita ke Pahawang Kecil ini dia Pulau Pahawang Kecil sekarang kita mau lihat pulaunya dari atas seperti yang bisa kalian lihat tidak ada penduduk yang mendiami pulau kecil ini hanya ada satu villa pribadi yang terletak di sisi timur pulau dengan dermaganya tersendiri wah keren banget ya villa pribadinya sayangnya villa ini tidak disewakan dan kita tidak bisa foto-foto di dalamnya saat air sedang surut biasanya sekitar pukul 3 sore sebenarnya kita bisa loh berjalan dari pulau Pahawang Besar ke Pahawang Kecil melalui jembatan pasir seperti yang ditunjukkan tanda panah di video ini sehingga semakin sore biasanya semakin banyak turis yang mampir ke spot ini puas berwisata jangan sampai kita meninggalkan jejak kecuali foto wah keren banget kan oh iya kalian juga bisa menambah keseruan liburan kalian dengan melakukan water sport seperti banana boat atau donut boat saat berwisata ke pulau Pahawang ini besarnya pesona pariwisata di Lampung sungguh terasa dan sayang banget untuk kalian lewatkan kurang apa lagi coba alam yang bersih terjaga airnya jernih bak kristal biru kehijauan yang menggoda snorkeling dan banana boat pun ada semuanya hanya berjarak tempuh 4 jam saja dari Jakarta kalian penasaran gak berapa kira-kira biaya yang diperlukan untuk bisa liburan satu hari di pulau Pahawang ini nah berikut ini daftar biayanya ya check it out oke segini aja videonya kali ini makasih ya yang udah nonton video ini mudah-mudahan bisa menambah informasi liburan kalian jangan lupa di subscribe di like komen dan share video ini ya sampai ketemu di video selanjutnya salam lampu selamat menikmati selamat menikmati